Misteri penemuan tujuh jenazah mengambang di Kali Bekasi menguak fakta baru. Para remaja ini sempat melakukan siaran langsung di Instagram dan mengajak untuk melakukan tauran. Misteri penemuan tujuh jenazah mengambang di Kali Bekasi menguak fakta baru. Sebelum ditemukan tewas, tujuh korban dan puluhan remaja lainnya berkumpul di sebuah warung di kawasan Cipendawa, Jati Asi. Ada sekitar 60 remaja dan 30 sepeda motor. Di warung itu pula mereka pesta miras dan membawa senjata tajam. Beberapa saat kemudian, tim presisi Polres Metro Bekasi Kota yang sedang patroli mendatangi mereka dan mencoba membubarkan puluhan remaja ini. Karena ketakutan mereka melarikan diri. Ada yang mengarah ke perumahan warga dan ada yang mengarah ke Kali Bekasi lalu mencuburkan diri. Namun ada juga beberapa dari mereka yang tak berani meloncat ke Kali sehingga diamankan tim presisi. Sekitar pukul 3.30 dini hari, tim perintis presisi datang ke tempat itu. Jadi setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, masa remaja yang berkumpul di tempat tersebut, kemudian melarikan diri, pocar kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di jalan 1-1. Dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi, kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi dan ada beberapa yang memang tidak melakukan, tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan dan gelap. Sehingga para saksi ada beberapa orang yang diamankan oleh tim perintis. Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut, tim presisi Polres Metro Bekasi Kota mengetahui para remaja berkumpul di sekitar Kali Bekasi melalui akun media sosial Instagram. Para remaja ini melakukan siaran langsung dan mengajak untuk melakukan tawuran. Buntut dari kejadian ini, propam Polda Metro Jaya juga memeriksa anggota tim patroli perintis presisi yang mengetahui soal penungguan jenazah di Kali Bekasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan tim perintis presisi. Bit Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas, untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap dari mulai menerima informasi proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi. Ada beberapa orang yang berkerumun yang diduga berdasarkan informasi dari kasat dan hasil pemeriksaan itu diduga sedang minum-minuman keras yang dikemas dalam plastik dan juga tersedia beberapa sejata tajam. Sebelumnya, sebanyak tujuh remaja laki-laki ditemukan meninggal dunia di Kali Bekasi Minggu Pagi. Genesah para remaja ini pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari kucing peliharaannya di sekitar Kali. Arirituan, Ren Dianto, melaporkan untuk NET.